Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sohri Satri, Wayasiri Amri, Wahluqdatamilisani Afkaukoli. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tersurah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih Alhamdulillah kepada para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Ahmad Juwaini dan juga ada Prof. Raditya Sudmana. Juga dari advisor wasit ada Pak Agastya dan juga teman-teman wasit yang lain. Juga teman-teman yang mungkin akan bergabung menyusul, selamat datang di wasit policy discussion perdana yang diadakan oleh wasit khususnya dikoordinir oleh teman-teman dari divisi kelas dan training dari wasit. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdiskusi teman-teman ya dengan topik terkait dengan amandemen undang-undang wakaf. Jadi Alhamdulillah sudah konfirmasi ya pagi hari ini yang akan hadir dari ketua komisi 8 di PRRI yang merupakan perwakilan dari fraksi PAN Bapak Yanri Susanto insya Allah juga nanti akan hadir. Lalu juga dari Prof. Dr. Muhammad Nuh ketua badan wakaf Indonesia juga insya Allah nanti akan hadir. Dan di sesi pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Juwaini. Kami sebelumnya saya akan persilahkan kepada Prof. Dr. Raditya Sudmana untuk menyampaikan sekilas welcoming speech atas pelaksanaan program pada pagi hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Prof. Raditya baik. Terima kasih. Saya Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Sudu'ala centsuala illallah tulisirЕqları Sermatunan���forder warasulullah Wabi太太. Terima kasih. Pertama kita penyanyakan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bisa bersyalaaturahmatullahi. Assalamuala sejahtera salam taskslam. Mari kita kirim keberkauan pendapatan J Luckin. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Juwaini. Alhamdulillah sudah berkenan untuk bergabung dan juga narasumber Pak Haji Yandri Susanto, SPT, Ketua Komisi 8 DPR RI dari Fraksi Banten 2 dan juga baru bergabung Prof. Nuh. Assalamualaikum Prof. Nuh, Ketua Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia. Baik, Alhamdulillah. Saya kira topik ini sangat menarik ya kaitannya dengan amendemen UU Wakaf ini karena memang kita undang-undang yang seperti kita tahu tahun 2004 dan berarti sudah hampir 20 tahun ya dan perkembangan wakaf itu begitu sangat luar biasanya ya di Malaysia sudah sangat berkembang sekali misalnya wakaf dengan pasar modal dan sebagainya itu maka tentunya undang-undang kita juga harus bisa mengakomodasi perkembangan ekonomi sosial dan juga perkembangan keuangan keuangan syariah yang ada sekarang-sekarang ini belum lagi nanti kalau kita sudah mengarah kepada apa namanya teknologi yang sekarang ada ya jadi blockchain apalagi nanti metaverse dan sebagainya itu bagaimana kemudian undang-undang ini bisa mengakomodasi dan juga bagaimana undang-undang ini intinya yang mungkin kita bisa usulkan itu adalah bagaimana bisa minimal mungkin itu bisa terjadi idle capacity selama ini kita lihat bahwa banyak sekali tanah wakaf yang menganggur yang faktornya juga banyak mungkin karena nazifnya mungkin kurang berpengalaman atau ada hal-hal yang lain dan sebagainya nah bagaimana undang-undang ini kemudian bisa mengatasi ya idle-idil wakaf aset ya baik itu tanah dan lain sebagainya itu dan juga mungkin di undang-undang mendemen ini perlu juga kita diskusikan juga kaitannya dengan kalau kita tahu bahwa wakaf ini arat ya terutama Pak Nus selalu mengatakan bahwa wakaf itu seharus-harus produktif nah ketika kita bicara produktif maka mau tidak mau kita harus banyak-banyak berkolaborasi dengan ahli-ahli bisnis ya supaya menjadi produktif supaya bisa menghasilkan sesuatu untuk sosial oleh karena itu kolaborasi dengan orang-orang bisnis itu menjadi penting adanya saya sempat berpikir begini bisa nggak ya pemerintah provinsi itu membuat BUMB yang kemudian BUMB ini adalah untuk menghandle tanah-tanah wakaf yang ada di provinsinya nah kalau itu bisa menghandle tanah-tanah wakaf yang ada di provinsinya untuk sesuatu yang produktif misalnya untuk pertanian, untuk peternakan, dan sebagainya paling tidak basic need ya perihal masalah food security, ketahanan pangan itu di daerahnya itu sudah settle dengan optimalisasi tanah wakaf yang kemudian dihandle sama BUMB nah ini adalah salah satu usulan saya yang mungkin kita bisa diskusikan yang intinya adalah bagaimana undang-undang wakaf itu bisa membuat wakaf ini lebih impactful ya bahasa saya itu impactful, bisa memberikan dampak yang kemudian bermanfaat untuk ekonomi dan sosial saya tidak ingin berlama-lama di sini saya ucapkan terima kasih atas kedatangan para narasumber Prof. Dr. Muhammad Mo, Ketua Pelaksanaan BWI, Bapak Yandri, Ketua Komisi 8, dan Pak Ahmad Joweni mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari hasil diskusi pagi hari ini terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Dr. Aditya Sukmana untuk kata sambutannya dan sekaligus membuka sesi kitab wasi policy discussion kita pada pagi hari ini baik jadi sekilas saya akan sampaikan urutan pada penyampaian materinya teman-teman pada pagi hari ini materi pertama akan disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Joweni selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah dari KNI-KS dengan topik terkait dengan poin-poin ataupun isu-isu utama revisi Undang-Undang Wakaf lalu nanti sesi kedua insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yandri Susanto yang merupakan komisi 8 dari DPR RI dengan materi bagaimana peran pemerintah dalam mendukung amandemen Undang-Undang Wakaf dan sesi ketiga akan disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. Muhammad Nuh dengan materi terkait dengan amandemen Undang-Undang Wakaf untuk mendukung pengelolaan Wakaf yang lebih baik baik saya akan bacakan sekilas terkait CV ya dari pemateri pertama kita Pak Dr. Ahmad Joweni dia merupakan lulusan S1 dari jurusan manajemen Universitas Pajajaran dan mengambil S2 dua kali ya Masya Allah di jurusan hukum dan juga manajemen lalu S3 di jurusan manajemen Universitas Negeri Jakarta dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebelumnya beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal dari World Zakat Forum dan juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat se-Indonesia Forum Zakat merupakan pengurus pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI dan masih banyak lainnya juga dan beliau Masya Allah sekali pernah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya adalah penghargaan internasional dari Ramon Mangsesai Abort Filipina mewakili dompet du'afas bagi lembaga Faith Faith Innovative tahun 2016 dan juga menjadi pembicara pada seminar internasional mengenai Islam, Demokrasi, dan Diversity di gedung PBB New York tahun 2015 Masya Allah baik, tanpa berpanjang kalang saya persilahkan kepada Pak Dr. Ahmad Juwaini untuk menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Lisa, Prof. Radit Yang saya hormati juga Prof. Nuh Tua BBI yang juga sudah hadir pada kesempatan ini Rekan-rekan semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta kesempatan webinar pada kesempatan ini Langsung saja Terkait dengan topik webinar pada kesempatan ini Saya akan memaparkan tentang isu-isu utama atau poin-poin yang barangkali perlu diperbaiki daripada undang-undang wakaf kita Saya akan share bahan presentasi untuk memudahkan pembicaraan saya Apakah bahan presentasi saya sudah terlihat ya? Sudah Pak Alhamdulillah, baik Jadi pertama, kalau sekilas melihat milestone perkembangan wakaf nasional kita dari keluarnya fatwa wakaf uang dari MUI pada tahun 2002 kemudian pada tahun 2004 telah dilahirkan undang-undang wakaf kita undang-undang nomor 1 tahun 2004 kemudian tahun 2007 dibentuk badan wakaf Indonesia 2020 ada penerbitan CWLS kemudian mungkin kita juga akan memasuki fase di mana akan lahir wakaf blockchain dan mungkin juga salah satunya juga akan terjadi revisi undang-undang wakaf tentu kita sangat berharap bahwa di kedepan ini akan semakin banyak lahir berbagai kegiatan, berbagai inovasi, berbagai regulasi, peraturan sistem, dukungan apapun ya yang mendukung perkembangan wakaf nasional kita semakin baik gitu Sekilas statistik wakaf kita untuk cahatan tanah wakaf kita ada 56.204 hektare dan 58,1 persennya bersertifikat wakaf uang kita tahun lalu baru berkisar di 800an miliar dan indeks literasi wakaf kita masih di angka 50,48 ini masih tergolong rendah potensi tantangan dan realisasi termasuk indeks ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja keras lagi, berbuat lebih banyak terus memperbaiki berbagai hal dalam rangka terus mengoptimalkan semua hal yang berkait dengan literasi, kemudian inklusi, kemudian pemanfaatan wakaf, pengembangan wakaf, mobilisasi wakaf semuanya itu perlu kita lakukan dan salah satunya memang yang sangat diperlukan untuk mendukung semua itu juga adalah perbaikan di regulasi atau undang-undang kita tantangan utama pengembangan wakaf di Indonesia paling tidak masih seputar empat hal pertama tentang awareness bagaimana kita membangun kesadaran membangun kemudian dorongan yang kuat di dalam diri kaum muslim Indonesia untuk berwakaf dan mendukung wakaf kemudian kita juga perlu menghadapi tantangan bagaimana kita mengembangkan riset and development serta pengembangan teknologi dalam rangka untuk memfasilitasi berlangsungnya segala kegiatan perwakaf kemudian juga kita perlu memperbaiki regulasi dan kelembagaan kita baik dengan tata kelola maupun dengan perbaikan undang-undang ini dan termasuk diantaranya juga setelah dihasilkannya wakaf core principles itu juga perlu kita kuatkan, kita dukung, dan kita luaskan kita implementasikan dan terus kita evaluasi perkembangannya dalam implementasinya di tengah-tengah pelaksanaan wakaf kita sehari-hari kemudian tentu saja tantangan yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang SDM karena SDM yang mengelola wakaf kita itu berbeda-beda gitu kondisinya ada SDM yang sangat berkualitas, berkualitas, kurang berkualitas mungkin makan ada yang sangat betul-betul tidak berkualitas gitu ya jadi setidaknya pada dua ya katakanlah kelompok nadir wakaf kita ini maka mau nggak mau kita memang butuh concern untuk memperbaikinya ya karena potensi wakaf kita yang besar, pengelolaan wakaf tanah kita bahkan wakaf tanah kita yang besar pun itu juga belum optimal salah satunya juga karena kondisi SDM kita ya yang belum berada pada kondisi SDM yang kita pandang sudah memiliki kompetensi yang memadai nah khusus terkait dengan wakaf uang ya terdapat beberapa tantangan-tantangan yang kita hadapi ya yang pertama adalah pembatasan penerima wakaf uang jadi undang-undang wakaf kita itu hanya tanda petik mengendorse ya satu bentuk wakaf uang yaitu wakaf uang yang disalurkan melalui perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah atau LKSPWU ini tentu ini sangat terbatas berbanding dengan perkembangan hari ini jadi ada sekian banyak lembaga ataupun juga institusi termasuk lembaga-lembaga keuangan yang sebenarnya sekarang ini sudah pantas dan layak juga ukur-ukur terlibat dalam pengelolaan wakaf uang namun undang-undang wakaf kita hanya mengakomodir hanya satu yaitu LKSPWU saja dan itu pun juga hanya terdiri dari bank dan lembaga keuangan syariah yang selama ini fungsinya seperti bank juga ya itu tentu ini satu tantangan tersendiri kemudian juga kita masih punya keterbatasan di kaitan dengan peraturan-peraturan terkait investasi dan pembuatan aset ya jadi contohnya adalah pengelolaan aset itu adalah masalah pemanfaatan tanah ya jadi bagaimana kita mengembangkan satu investasi di atas tanah wakaf sehingga kemudian bisa berjalan investasinya tapi tanah wakafnya sebagai satu aset wakaf itu tetap aman terjamin gitu nah itu butuh suatu regulasi baik regulasi terkait penjaminan regulasi sistem pendanaan atau pembiayaan juga regulasi terkait dengan kerjasama-kerjasama pengelolaan dan sinergi-sinergi antara sektor monetar dan juga sektor bisnis gitu jadi ini mau tidak mau merlukan regulasi yang diperlukan agar kemudian aset-aset berupa tanah wakaf kita itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pun juga demikian dengan bentuk-bentuk investasi wakaf yang langsung saat ini sebenarnya di kalangan banyak nadir itu kan ada juga khawatiran kalau tidak disebut sebagai takutan ya ketika mereka menginvestasikan wakaf uang mereka pada sektor di langsung itu kemudian di sektor misalnya pertabunan, pertanian gitu ya, perikanan gitu kan itu khawatirannya sangat besar sekali bahwa kalau kemudian terjadi katakanlah investasi itu tidak mulus tidak berjalan, tidak profit, bahkan kemudian ada kegagalan itu kemudian khawatirannya bahwa itu akan menghabisi atau mengurangi justru wakafnya itu sendiri gitu nilai wakafnya itu sendiri dan ini saya kira satu hal yang harus kita atasi sebenarnya instrumen-instrumen yang terkait dengan pengelolaan investasi dan perdanaan, pembiayaan, dan sebagainya itu perlu diperkuat ya dengan dukungan dan punya regulasi juga pada akhirnya agar kemudian mekanisme agar berjalan investasi wakaf di sektor real itu juga bisa terbantu karena kalau investasi wakaf uang itu hanya mata-mata semuanya di sektor moneter itu juga sangat terbatas dan itu juga akan berbeda nantinya dampaknya terhadap katakanlah multiplier efek dari wakaf itu sendiri gitu ya kalau di sektor moneter itu kan dampaknya ya masih sangat terbatas ya tapi kalau sudah sampai menyentuh investasi di sektor real itu dampaknya akan sangat banyak dari mulai mengatasi pengangguran, pemanfaatan aset idle, kemudian juga penciptaan nilai tambah kemudian juga pengembangan ekonomi itu sangat besar sekali gitu jadi karena itu kemudian investasi wakaf ke sektor real ini juga perlu dibuatkan semacam landasannya gitu satu landasan yang mendukung agar kemudian pemanfaatan wakaf uang di sektor real ini kemudian seperti punya suatu dukungan ekosistem dan dukungan regulasi yang cukup kuat sehingga kemudian orang kemudian dengan kompetensi yang tentu dipersyaratkan sebagai suatu proses bisnis investasi sendiri dapat melakukannya as usual sebagai suatu instrumen investasi sebagaimana biasanya gitu jadi ini satu keterbatasan yang sementara ini katakanlah masih dialami dari aspek regulasi di investasi dan aspek wakaf itu tersendiri kemudian juga sebagaimana kita ketahui kita juga masih menghadapi kadang-kadang katakan confusedness gitu ya antara istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang gitu kan berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencoba tanda petik mencari perdamaian ya kata-kata seperti itu antara wakaf doang dan wakaf melalui uang ini gitu jadi kami sendiri sebenarnya menyadari bahwa sebenarnya ini hanya perlu suatu penjelasan khusus saja dan itu bisa dibuatnya diregulasi bahwa sebenarnya misalnya gitu ya wakaf uang adalah wakaf yang titipan uang wakaf top titipan wakafnya berbentuk uang kemudian yang dimanfaatkannya di sektor investasi misalkan seperti itu tidak harus semuanya itu diwakaf dari uang kemudian dititipkan di investasi uang lagi gitu jadi contohnya seperti itu ya ini jadi purpose tentang makna wakaf uang gitu yang coba kami juga endorse gitu ya supaya kemudian wakaf uang itu anertiannya menjadi lebih luas sehingga tidak semata-mata hanya hanya semata-mata dari uang dan kemudian beredar di sektor-sektor uang gitu tapi betul-betul berasal dari uang yang kemudian digunakan untuk melakukan investasi-investasi ya tentu-tentu bukan untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun peribadatan ya itu yang kita bedakan tentu dengan wakaf sosial gitu jadi intinya kalau kami boleh memproposikan ke depan itu wakaf uang itu adalah wakaf yang berasal dari uang yang kemudian diinvestasikan pada sektor produktif gitu itu yang kami sendiri mengendorse di level itu tentang pemaknaan wakaf uang tapi memang saat ini kita tidak punya dasar untuk menyatakan wakaf uang itu seperti apa ya selain bawa dari uang dan ke uang lagi gitu kemudian ya tentu juga soal kompetensi nadir ya jadi apakah sekarang ini misalnya kita memang akan mempersaratkan bahwa seseorang, jadi nadir itu akan terbagi gitu ada nadir umum, ada nadir wakaf uang gitu jadi nadir wakaf umum dan nadir wakaf uang gitu jadi untuk nadir wakaf uang misalnya perlu ditambahkan kompetensi tertentu lagi misalnya kompetensi investasi, kompetensi bisnis atau apapun misalkan satu alternatif atau memang tidak apa-apa kalau untuk wakafnya itu nadirnya tidak perlu misalnya memerlukan suatu kompetensi investasi dan bisnis nanti kita dorong agar para nadir itu bisa melakukan suatu kerjasama selalu sinergi dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang mengelola investasi dan bisnis dan itu juga diatur di dalam mekanisme regulasinya tentang kerjasama-kerjasama pengelolaan investasi dan bisnis di perwakafan itu sendiri itu contohnya, jadi memang perlu dukungan kebijakan dan regulasi kita kemudian juga belum terfasilitasi ikrar wakaf digital ya jadi ikrar wakaf kita di dalam undang-undang wakaf kita yang lama itu betul-betul masih wakaf yang sifatnya ikrar wakaf yang manual dan betul-betul fisikal gitu jadi betul-betul manual dan fisikal jadi ini yang menurut kita ini perlu diperbaiki dalam kondisi perkembangan digital yang sedemikian masifnya ini maka ikrar wakaf juga harus bisa mengakomodasi ikrar wakaf berbasis digital gitu nah ini mau tidak mau karena di dalam undang-undangnya belum diakomodasi ya ini bagian yang harus kita perbaiki atau kita akomodasi dengan memasukkan klausul adanya ikrar wakaf yang lebih katakanlah fleksibel ya menggunakan teknologi kemudian persyaratan-persyaratan tertentu ya tentu dan itu ini juga nanti harus dapat endorse dari katakanlah MUI atau DSN MUI yang memahami hukum-hukum pikir tentang perakadan ya atau perikraran gitu kan apakah di jaman sekarang ini memang ikrar wakaf itu harus semuanya itu bersifat manual dan bersifat fisikal gitu ya nah itu kan nanti harus dapat difasilitasi kami punya keyakinan ya melihat beberapa perkembangan transaksi-transaksi akad-akad di sektor yang lain ya itu juga sebenarnya DSN MUI dan MUI juga sudah mengakomodasi bentuk-bentuk transaksi-transaksi yang berbasis digital gitu kemudian ya perlunya kita juga mengarahkan agar konten regulasi wakaf kita itu juga mendukung adanya sistem informasi wakaf uang nasional gitu jadi bagaimana kemudian di dalam pengaturan regulasi undang-undang wakaf kita itu kontennya itu juga kemudian mendorong para nadir ataupun bahkan wakif ya bahkan masyarakat untuk kemudian ikut bersama-sama mendukung bersukseskannya berlangsungnya suatu sistem informasi wakaf ya sistem informasi wakaf uang yang kemudian akan melahirkan juga pusat data wakaf uang ataupun pusat data wakaf gitu ini yang saya kira perlu kita dukung bersama-sama di dalam konten undang-undang wakaf kita kemudian di dalam apa kita juga kita melihat beberapa katakanlah semacam swot dari perkembangan perwakafan kita ya dimana di dalamnya itu juga bisa kita lihat beberapa hal-hal yang sebenarnya bisa kita resumkan sebagai juga nantinya menjadi bahan isu-isu utama gitu ya yang kemudian kami tuangkan lebih lanjut kami skip saja karena swot ini akhirnya tersentum di dalam isu-isu regulasi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf jadi setidaknya menurut kami itu ada 11 item besar daripada isu-isu yang perlu dibawa masuk dalam revisi undang-undang wakaf kita yaitu yang pertama tentang isu Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia atau BWI kemudiannya isu tentang nadir yang ketiga isu tentang maukuk alaih yang keempat isu tentang harta benda wakaf yang kelima tentang isu ikrar wakaf yang keenam isu tentang jangka waktu wakaf yang ketujuh adalah isu tentang sertifikasi tanah wakaf yang kedelapan isu tentang sumber pembiayaan tanah wakaf yang kesembilan adalah tentang isu pelaksanaan wakaf uang yang kesepuluh adalah pelaksanaan wakaf benda bergerak selain uang dan yang kesebelas penyelesaian sengketa wakaf tentu ini sebenarnya muatan yang kita maksud di sini adalah tambahan artinya konten awal undang-undang wakaf kita yang dasar yang memang tetap diperlukan tetap dilanjutkan jadi kalau sebelah sini lebih ke tambahan-tambahan isu-isu yang perlu dibawa atau yang perlu dimuat di dalam undang-undang wakaf yang direvisi nanti nah kalau kita mau coba lihat lebih dalam beberapa isu-belah isu itu kontennya yang pertama terkait dengan kelembagaan BWI yang pertama adalah belum ada pembatasan yang tegas terkait tugas dan menang antara BWI dan Kementerian Agama serta belum adanya kejelasan pemegang fungsi otoritas jadi kalau kita cek dalam prakteknya maupun dalam isi kontennya memang di undang-undang wakaf kita sekarang ini masih seperti mengandung ada perannya Kementerian Agama dan ada perannya BWI dalam beberapa hal di fungsi terkait dengan otoritas sebagai otoritas dan regulator jadi ke depan ini perlu diperjelas lebih tegas lagi sehingga kemudian fungsi otoritas daripada perwakafan itu clear apakah memang tetap ada di Kementerian Agama atau di delegate kepada BWI itu menurut kami perlu lebih diperjelas lagi di dalam undang-undang wakaf yang akan datang kemudian kami juga menyatakan bahwa jumlah anggota BWI juga terlalu banyak perlu diperkecil jumlah atau dikurangi tetapi barangkali jumlah yang kecil itu harus diperkuat dengan misalnya pengaturan pekerjaan dan juga nantinya basic proses mekanismenya untuk mendapatkan orang-orang terbaik daripada pengurus BWI itu jadi kondisi sekarang yang disebut paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang itu buat kami terlalu banyak 20 itu terlalu banyak jadi idealnya mungkin ya berkisar di antara 5 sampai 7 lah atau 8 jadi pasti di bawah 10 lah intinya jumlahnya masih di bawah 10 gitu ini mungkin yang kami harapkan dengan sudut pandang bahwa pengurus BWI itu laksana seperti board of director di dalam BWI ataupun semacam lembaga yang akan menjadi pemutus kebijakan-kebijakan strategis di dalam BWI kemudian kita juga tahu masih perlunya dukungan anggaran daripada BWI ya ini juga perlu kita endorse di dalam bahwa di dalam una-una wakaf kita itu memang pendanaan BWI itu menjadi tanggung jawab siapa dan kemudian kalau perlu sources dari mana itu juga perlu disampaikan ini untuk mendukung kemudian kelembagaan badan wakaf Indonesia kemudian di tentang nadir kami juga oh ya salah satu juga yang nanti juga perlu kita endorse itu adalah pembahasan mengenai apakah fungsi kenadirannya BWI secara nasional itu melekat langsung di BWI-nya atau memang akan ada lembaga nadir yang ada di bawah atau disupervisi oleh BWI gitu jadi kenadiran nasionalnya itu apakah memang akan diletakkan di suatu lembaga tertentu yang di bawah supervisi BWI atau langsung di BWI-nya melekat itu juga saya kira perlu diatur di dalam undang-undang wakaf kita yang nanti karena keperluan nadir wakaf nasional itu sudah saya kira mutlak diperlukan itu tidak sudah berdasar kajian kami pun juga merekomendasikan ada gitu kenadiran wakaf di tingkat nasional itu gitu namun posisi kelembagaannya nanti mohon diperjelas apakah itu akan diperankan oleh BWI itu secara sendiri atau ada lembaga kenadiran khusus yang dibuat gitu baik di bawah BWI ataupun kemudian yang terpisah dari BWI ini saya kira juga hal yang harus di-endorse di dalam undang-undang wakaf kita nanti kemudian tentang nadir itu adalah terbatasnya definisi nadir badan hukum sehingga belum dimungkinkannya perusahaan dapat menjadi nadir wakaf itu kan bisa dikatakan hampir semua badan hukumnya yayasan apakah memang nadir wakaf kita itu memang harus berbadan hukum yayasan atau memang boleh ormas gitu kan perkumpulan maksud saya atau bisa juga namanya kooperasi nantinya boleh juga PT atau bagaimana gitu jadi kan itu perlu jadi mengantisipasi perkembangan yang sekarang ini terjadi pendefinisian definisi badan hukum nadir ini perlu dikelirkan gitu apakah memang hanya satu-satunya itu hanya berbadan hukum yayasan seperti yang selama ini yang sifatnya sosial seperti itu atau juga boleh yang setengah komersial seperti kooperasi atau yang juga boleh komersial dengan tentu dengan tentu persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi gitu misalnya dalam konteks wakaf uang misalnya mau dibolehkan nadir yang sifatnya itu PT misalnya gitu itu nanti perlu diperjelas gitu ya tentang itu atau memang nanti untuk yang pengelola investasi dikerjasamakan saja dengan perusahaan-perusahaan sementara nadirnya tetap bersifat sosial ataupun bersifat semi-komersial gitu itu nanti kita perlu jelaskan kemudian juga belum ada pembatasan terkait perizinan nadir persorangan saya kira memang terkait dengan nadir persorangan ini perlu kita tangani juga ya karena kalau kemudian dibiarkan secara terbuka seperti itu saya kira sudah tidak sesuai dengan perkembangan tentang manajemen tentang check and balance tentang juga pengelolaan tentang pertanggung jawaban jadi kalau orang per orang itu menjadi susah pertanggung jawabannya juga kemudian juga soal audit soal pengelolaan manajemen dan sebagainya itu jadi ke depan ini perlu kita kalau misalnya kita mau masih memasukkan kategori nadir persorangan kita harus punya definisi nadir persorangan yang betul-betul kuat dan dapat menjamin bahwa perwakapan itu akan dikelola dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik itu dengan baik gitu itu yang saya kira perlu kita kawal agar kemudian konten tentang nadir persorangan ini betul-betul kalau masuk lagi itu betul-betul memiliki dimensi pembatasan yang kuat gitu untuk mengawal aspek pengelolaan dan pertanggung jawaban publiknya kemudian alokasi hak nadir yang terbatasi dengan spesifik ya saat ini kan seolah-olah hak nadir itu hanya dari investasi yang 10% itu saja apakah memang demikian gitu kemudian 10%nya pun juga hasil itu juga belum didefinisikan apakah itu sudah neto atau bruto atau apa yang dimaksud faktor biaya yang dapat dikurangkan dan sebagainya itu belum jelas sebenarnya karena itu kemudian banyak dari nadir-nadir kan juga sering menyampaikan ini sebenarnya gimana sih pengertian 10% ini gitu ya jadi prosentasenya juga mulai dibahas kemudian juga apakah 10% ini dari neto dan bruto-nya juga sudah dibahas juga kemudian juga mengenai kemudian aspek-aspek yang menjadi lingkup daripada aspek-aspek biaya itu apa saja sebenarnya yang masuk ke dalam biaya itu tentang nadir kemudian berikut tentang maukup alai itu belum adanya pengaturan penyebutan spesifik eksplisit tentang maukup alai jadi peruntukan tentang harta benda wakup ini juga perlu kita jelaskan di maukup alai ini karena bagaimanapun juga alokasi pemanfaatan wakup itu kan akhirnya ke maukup alai dan kita harus definisikan juga pada akhirnya maukup alai itu apa saja gitu ya perlu kita buat pembatasan yang cukup clear sehingga kemudian orang tidak salah persepsi tidak salah paham apalagi yang terparah salah menyalurkan ya wakup karena kemudian tidak jelasnya apa yang dimaksud maukup alai bahwa dalam batas tertentu yang namanya ABC itu tidak bisa disebut maukup alai karena itu sudah berbeda dengan makna maukup alai kemudian harta benda wakup dalam undang-undang jadi pengaturan mekanisme wakup saat ini masih tersuju pada wakup tanah dan wakup uang padahal sebenarnya wakup itu kan sangat luas jadi di undang-undang wakup kita itu seolah-olah wakup itu berfokus pada wakup tanah dan wakup uang saja nah sebenarnya kita ingin pengaturan itu lebih banyak dari itu memang ada wakup lain yang disebut dalam undang-undang wakup kita tapi pengaturan tentang wakup yang lain itu sangat terbatas sekali padahal berkembangannya saat ini wakup-wakup di luar wakup uang dan wakup tanah itu juga banyak gitu berkaitan nanti dengan wakup saham, dengan sukuk, dengan haki dengan macam-macam itu juga akan banyak mekanisme yang muncul sebagai bagian dari perkembangan dari transaksi-transaksi wakup yang melibatkan juga unsur-unsur wakup benda wakup itu ya, harta benda wakup tersebut kemudian juga, mungkin nggak juga sudah ada dukung insentif perpajakan bagi pemberi dan pengelola harta wakup ya jadi kalau misalnya di zakat sudah boleh ada zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak apakah di wakup juga sudah diperbolehkan ada wakup itu menjadi wakup pengurang penghasilan kena pajak kemudian kalau misalnya boleh di wakup seperti apa yang misalnya ada pengurang penghasilan kena pajak karena kalau wakup tanah gimana kan, nggak mungkin misalnya misalkan seperti itu gitu jadi kemudian juga kalau pengelolaan wakup menghasilkan katakanlah return gitu kan nah kemudian return ini apa perlu dipajaki juga gitu kan karena ini kan hasil untuk suatu kegiatan untuk maslahat baukuf alaih gitu misalnya atau bagaimana gitu jadi nanti ini perlu diatur karena kalau sekarang ini kan jadinya karena kita ikut rejim perpajakan yang normal jadi semua investasi dan pengelolaan bisnis as usual karena tidak ada kehususan dalam undang-undang wakup kita ya tentu akan diterapi atau ditangani dengan peraturan-peraturan perpajakan yang normal yang berlaku saat ini secara umum kemudian tentang ikrah wakup perlunya perluasan dan fleksibilitas penempatan sejabat pembuat akte ikrah wakup jadi sekarang ini kan semakin beragamnya harta wakup kanal transaksi wakup juga dan juga luasnya wilayah di Indonesia rasa-rasanya pendefinisian pejabat pembuat akte ikrah wakup kemudian pemaknaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pembuat akte ikrah wakupnya itu juga perlu kemudian diperluas dan dapat mengakomodasi perkembangan yang sekarang ini ada termasuk ikrah wakup itu sendiri yang dimasukkan dengan ikrah wakup tadi tentang meledia elektronik dan digital yang tadi sudah saya singgung di maparan sebelumnya tentang ikrah wakup kemudian jangka waktu wakup jadi jangka belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu wakup baik tidak bergerak maupun tidak bergerak jadi saat ini harus harus satu menjadi kajian penting mengenai pengaturan tentang jangka waktu wakup karena sekarang ini kan sudah banyak wakup-wakup temporer yang sudah dikembangkan termasuk CWLS itu juga menggunakan mekanisme wakup temporer masalahnya kemudian kita belum ada kesepakatan sebenarnya wakup itu temporerinya berapa minimal apakah boleh temporerinya itu setahun atau dua tahun atau mungkin boleh nggak temporerinya itu 6 bulan jadi kan harus ada pengertian jangka waktu wakup itu minimal berapa karena kalau itu tidak didefinisikan lalu apa bedanya dengan sedekah kalau kemudian jangka waktunya juga terlalu cepat jadi ini saya kira perlu ada penjelasan-penjelasan seperti itu kemudian di sertifikasi tanah wakup tidak ada insentif dan ketentuan yang kuat proses sertifikasi tanah wakup jadi sekarang ini kan salah satu sebab mengapa tanah-tanah wakup kita banyak yang belum disertifikasi berujuk kepada data tadi yang juga saya singdung di awal presentasi saya masih ada sekitar 40% yang belum tersertifikasi itu kan karena juga tidak tersedia dana untuk melakukan sertifikasi wakup nah apakah sertifikasi wakup ini harus diubankan kepada nadir apakah diubankan kepada wakif atau bagaimana agar mekanisme kemudian pensertifikasi tanah wakup ini apakah mau digratiskan pilihannya atau kalau mau diringankan kalau misalnya mau tidak diringankan digratiskan dan itu harus menjadi bagian dari kewajibannya misalnya wakif kalau wakif mau berwakup tanah gitu kan maka dia harus menyediakan misalnya apa gitu kan untuk menjadi dia sertifikasinya itu gitu ini saya kira hal seperti ini perlu diatur gitu karena pendefinisian sertifikasi ini sangat penting sekali karena juga pasal-pasal tentang kadang-kadang pembatalan wakup itu juga karena sebelum tersertifikasinya wakup-wakup tanah kita itu belum disertifikasi akibatnya kemudian si wakif keluarganya bisa membatalkan salah satunya seperti itu gitu jadi sertifikasi tanah wakup ini penting sekaligus juga untuk memastikan bahwa sistem informasi tanah wakup kita itu kuat terdukung karena semua tanah-tanah wakup kita juga sudah tersertifikasi kemudian Pak Ahmad, mungkin waktunya 3 menit aja Oke, jadi di sumber pembiayaan tanah wakup tadi saya sudah singgung bahwa sebenarnya tanah wakup kita sangat luas dan perlu ada investasi di atasnya yang kita lakukan secara besar-besaran dan itu dibutuhkan suatu mekanisme pendanaan untuk membiayai investasi di atas tanah wakup ini karena itu perlu ada pengaturan tentang mobilisasi dana dan sumber-sumber pembiayaan dan juga pengelolaan investasi di atas tanah wakupnya itu itu juga sangat diperlukan makanya kita perlu kemudian ada penjelasan mengenai sumber pembiayaan tanah wakup saat ini sekarang sebenarnya OJK sedang mengendor agar tanah-tanah wakup itu dapat dibiayai dari instrumen pasar modal sariah itu beberapa pertemuan kami dengan OJK menyinggung dan mendorong agar segera dilakukan suatu proyek kemanfaatan tanah wakup dengan sumber instrumen pendanaan dari pasar modal sariah contohnya seperti itu nah ini kan perlu juga diatur dan dijelaskan di dalam undang-undangnya atau diregulasinya kemudian yang kesembilan pelaksanaan wakup uang tadi sudah saya singgung kemudian pembatasan yang berlebihan terhadap pembayaran wakup tunai yaitu hanya dapat dibayar oleh lembaga uang ini juga tadi saya bisa skip ya dua ini karena sudah saya jelaskan sebelumnya kemudian yang kesepuluh pelaksanaan wakup benda bergerak selain uang jadi belum ada peraturan mengenai pelaksanaan wakup benda bergerak selain uang tadi sudah saya singgung juga bahwa kita masih pengaturan undang-undang wakup kita masih berfokus kepada wakup tanah dan wakup uang kemudian yang terkait penyelesaian sangketa wakup ini juga perlu diatur lebih jelas dan lebih clear di dalam undang-undang wakup kita karena saat ini sangat kurang sekali di undang-undang wakup kita dijelaskan mengenai sangketa wakup itu ya jadi padahal sebenarnya kes-kesnya terjadi terus di lapangan dan itu juga membutuhkan satu pengaturan atau kejelasan regulasinya daripada penyelesaian sangketa wakup ini barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran mengenai isu-isu utama yang bisa dimuat di dalam undang-undang wakup kita yang akan nanti kita bisa revisi pada kesempatan yang akan datang saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah terima kasih sekali Pak Dr. Ahmad Juwaini untuk materinya jadi Bapak Ibu teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya terbayang oh ternyata ada 11 poin dan ini salah di antara poin-poin penting yang memang menjadi urgensi kenapa undang-undang wakup yang sudah sejak tahun 2004 perlu setidak di amandemen gitu nah ini saya lihat belum ada Pak Yandri mungkin kalau sesi selanjutnya saya persilahkan Prof Nuh dulu apakah Prof Nuh berkenan Prof Nuh Buntan mohon silakan Alhamdulillah sehat ya Prof Nuh Alhamdulillah makasih Pak Juwaini ya Alhamdulillah selamat-selamat terima kasih ya selamat-selamat Pak Prof terima kasih juga nyapan dulu ada Prof Radit terima kasih Tadi juga ada Prof tadi juga ada Prof Mahfud selamat datang Prof Mahfud dari GM Assalamualaikum terima kasih terima kasih SAK nya terima kasih Assalamualaikum Prof Masya Allah saya izin membacakan sekilat profil dari Prof tidak perlu dibaca tidak perlu dibacakan ya Masya Allah saya tak langsung aja ya langsung aja ya ya Prof ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jelas setelah kita bersyukur dari Allah SWT dan menyampaikan salawat dan salam kejunjungan Nabi Besar Muhammad SAW tentu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Lisa dengan kawan-kawan yang telah mengagas acara ini intinya totalnya saya setuju dengan Pak Juwaini ya tentang why-nya tadi itu dan seterusnya itu sudah positif lah sekarang tinggal saya kira nanti kalau dapat Pak Yandri haunya ya gimana supaya ini bisa segera masuk di prolegnas ya nanti kalau sudah masuk di prolegnas kita bisa menyempurnakan gagasan-gagasan yang sekarang sedang berkembang oleh kaitu saya kira ini lebih ke muara lobby politik lah gitu ya ya lobby politik sekaligus juga politikal komitmen dari teman-teman kita semua di Dewan maupun di pemerintahan kalau itu dapat insya Allah bisa segera masuk di dalam prolegnas gagasan-gagasan yang tadi antara yang sampaikan Pak Juwaini maupun tentu oleh Pak sekalian Pak Fradid Pak Mahfud dan teman-teman sekarang saya kira sangat-sangat banyak jadi sekarang ini kendaraan menujunya itu yang belum ada penumpang ini sedang menanti itu sedang berdiri di pinggir jalan sambil membawa oleh-oleh masing-masing itu tinggal nanti kalau mobil ini jalan maka penumpang ini masuk disitulah kekayaan intelektual kekayaan pengalaman panjinan semua akan dituangkan sehingga saya kira sekarang lebih ke arah menyiapkan kendaraannya itu yang berupa prolegnas kalau kendaraan sudah ada kami sangat yakin panjinan sudah bawa pekal semua itu sudah ada diskusi kan sudah cukup lama mengenai kenapa harus dirubah dan dirubahnya poinnya apa saja saya kira insyaallah kita sudah punya modal untuk mengisi perubahannya itu baik apakah itu perubahan sebagian sifatnya amendement atau bisa juga sesuatu yang baru itu adalah pilihan-pilihan tetapi yang jelas sekali lagi nyiapkan itu Mbak Lisa sudah dibuka belum portalnya kalau portalnya sudah dibuka lah kendaraan jalan ini penumpang bilang penumpangnya sudah ngantri banyak ini yang sudah mau berangkat kan gitu Promo Food yang mau berangkat sudah buahnya tinggal portalnya masih belum dibuka sehingga sekarang saya kira lebih ke arah gimana caranya tentu disamping menyiapkan penumpang dan kontennya tadi itu mendorong untuk segera dibuka itu portal untuk urusan undang-undang wakaf yang baru nanti itu saya itu saja ya karena isinya kira-kira di sekitar itu semua orang-kira itu monggo kalau ada Pak Yandri nanti Pak Yandri ketua komisi 8 beliau juga sudah punya komitmen kapan itu ingin betul ini segera masuk orang-kira itu melalui KNKS Pak Juwini kadang-kadang bisa ikut mendorong supaya portalnya segera dibuka demikian terima kasih mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih sekali Prof. Dr. Mahamad Nuh untuk penyampaiannya jadi poin pentingnya adalah bagaimana political commitment gitu nah ini kita menunggu dari Pak Yandri untuk bergabung beliau dari sekretarisnya masih belum ada respon jadi sambil menunggu Pak Yandri bergabung saya akan persilahkan kalau dari Bapak Ibu disini ada mau barangkali ada ide tadi bagaimana untuk kita mendorong agar segera masuk ke prolegnas gitu barangkali dari Bapak Ibu yang hadir disini dari Prof. Radit Prof. Mahfud Pak Agas dan teman-teman yang lain silahkan silahkan Prof. Mahfud Monggo ya terima kasih Mbak Lisa dan Bapak ini saya ini sambil menunggu yang lain dulu ini ada yang mulai Prof. Mahfud silahkan saya memulai sambil menunggu yang lain saya yakin nanti Bapak Ibu punya pemikiran lain yang sangat bagus ya terima kasih Mbak Lisa dengan wasit lalu Prof. Nuh lalu Pak Jua ini dan Bapak Ibu semuanya termasuk Pak Radit dan ada beberapa nama yang saya juga tahu termasuk ini ada Bu Rijuga dari UGM ya saya kira ini pertemuan yang bagus insya Allah berkah dan manfaat gitu ya jadi kalau setiap ikut kajian begini selaluan membangkitkan semangat ini Prof. Nuh tadi baru sebentar aja menyampaikan beliau ya biasanya lama dengan landasan filosofisnya begitu kemudian Pak Jua ini ini secara terstruktur ya biasanya menyampaikan sangat bagus gitu isu lalu apa yang bisa kita lakukan kalau Pak Radit yang memang guru besarnya diwakaf ya sudah jelas ya Bapak Ibu yang lain saya berbagi sedikit aja ini Prof. Nuh Pak Jua ini pemikiran jadi satu tadi memang betul tadi kita buka portal ya bagaimana ini ini cara bukanya bagaimana nanti kita tunggu Pak Yanli semoga beliau hadir tetapi sambil itu mungkin ya sambil menunggu mungkin kita masing-masing dari kita harus mencoba berkontribusi saya kira ini sangat-sangat bagus masing-masing kita berkontribusi sesuai dengan kahlian bidang kita dengan cara-cara kita kalau bahasa Quran yang ma'ruf saya kira beberapa sahabat-sahabat kita ini luar biasa aktif menulis di media di blog dan lain sebagainya itu saya kira salah satu cara kemudian cara yang lain ini misalnya Pak Radit dan teman-teman termasuk saya kemarin misalnya membuat indeks wakaf dan lain sebagainya itu juga salah satu cara kemudian Mbak Lisa dan timnya ada kajian dan lain sebagainya lalu Pak Jua ini sering menyampaikan beberapa prasat itu saya kira juga cara kalau saya dengan teman-teman di akuntansi juga sudah mulai berkontribusi Bismillah ini tidak mau ketinggalan gerbang wakaf itu sebenarnya Prof Nuh dan Prof Radit itu ya nah tadi salah satu isu yang disampaikan Pak Jua ini tadi ya tentang itu Pak Jua ini tentang apa informasi wakaf uang emang sangat setuju jadi kalau kita diskusi juga dengan Pak Irvan dan juga mungkin Prof Nuh itu sebenarnya yang real itu berapa gitu ya nah ini Alhamdulillah saya dan teman-teman itu sudah mencoba membuat aplikasi Pak Jua ini nanti kalau mungkin bisa dikolaborasikan juga dengan KNEKS sekarang ini kami dengan BWI Alhamdulillah aplikasi itu sudah kami wakafkan dan nanti semua nanti wakaf uang bisa menggunakan aplikasi tersebut kemudian nanti datanya itu bisa diagregasi di BWI ini mimpi-mimpi kami para pengembang termasuk ada Bu Uri di sini nah tapi ya nanti salah satu kendalanya ke depan nanti kalau semua sudah pakai ya nanti maintenance-nya itu mungkin itu yang jadi kendal karena ini kan dalam tanda petik Bapak Ibu hanya projek dari LPB gitu ya ya itu kan limited waktunya makanya kemarin dengan DWI dan mungkin nanti bisa dengan KNEKS kita perlu luas bersama dan mungkin dengan lembaga Bapak Ibu ini kami mencoba ya mengadres satu isu yang dari Pak Joeni tadi yang memang sangat penting itu informasi itu sangat penting karena nanti kan bisa ya dipakai untuk apa di bidang yang mana gitu ya nah nanti monggo Bapak Ibu yang lain juga apa namanya kalau bahasa Quran itu bahasa Buhu Hairat gitu tetapi memang tadi Pak Joeni dan Prof betul lah kalau peraturan penundang-undangannya belum diubah memang agak sulit kita ini bergerak ya ya karena memang misalnya terkait dengan wakaf uang ini dari masyarakat itu sebenarnya mohon maaf misalnya di desa ya pengen wakaf secepatnya gimana kalau lewat LKS BWU misalnya itu memang agak itu salah satu salah satu apa namanya hal lain yang perlu kita kaji nah saya kira itu aja ini sekedar memulai dan menebarkan semangat Bapak Ibu sekalian dan ungkapan kebahagiaan saya bisa bertemu pada dengan Bapak Ibu semuanya terima kasih kembali ke Mbak Lisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mata Nusuluan terima kasih sekali Prof Mahfud untuk masukannya jadi ini memberikan semangat juga bagi kita semua yang hadir termasuk teman-teman di Wasit untuk sambil menunggu kita melakukan sesuatu untuk berkontribusi nah bentuk kontribusinya seperti apa tentu sesuai dengan kapasitas dan interest teman-teman begitu ya nah kalau kita di Wasit salah satunya dengan mengadakan diskusi ini karena kita sebagai lembaga ting-teng dan riset begitu kita juga ingin berkontribusi bagaimana agar undang-undang wakaf ini bisa segera masuk ke proleknas dan bisa segera di amandemen untuk mengakomodir hal-hal yang memang bisa mendorong pengelolaan wakaf yang lebih baik nah selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sikit Hartoko silahkan Pak Sikit boleh disampaikan dari lembaga mana atau dari kampus mana baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Ibu Dr. Lisa dan selamat siang kepada seluruh peserta Prof Prof Prof. Nos ن consomm aja terima kasih atas undangannya pada kesempatan hari ini saya memperhatikan daripada materi yang disampaikan Pak Ahmad Juwai ini tadi terkait dengan pengaturan pengalokasian biaya, terkait bagaimana pos-pos tersebut bisa mendukung dalam hal setidaknya dalam promosi, saya singkatnya begitu. Karena yang saya memperhatikan saat ini ya Pak, dari peluncuran SWR01 sampai SWR02 yang pertama hanya sekitar seribu lebih kemudian bahkan yang kedua 588 saja wakilnya, ini menunjukkan ada masalah yang sangat serius. Bahkan dari laporan indeks yang disampaikan Prof. Radit saja, yang nadir saja itu belum melaporkan secara keseluruhan begitu ya Prof. Radit. Nah, sementara saya membuat sebuah kalkulasi sederhana terkait dengan kes wakil-sukur ini tadi, dari potensinya untuk ASN, Polri, tentara, saya mengambil hitungan 50%-nya saja, itu bisa mencapai 2,3 triliun. belum kalau kita setelahnya melibatkan potensi dari anggota DPR, RI, DPR, D1, D2, DPD, Menteri, itu jumlahnya sudah yang DPRD saja ya, itu sudah besar kali. DPR, 575. Kemudian yang jumlah DPRD, 1, itu 2,232. Yang DPRD, 2, 17,340. DPD, 136. Jadi totalnya ini 20.283. Kalau diambil 85%-nya saja yang Muslim, itu sekitar 17.240-an. Nah, sementara faktanya kan malah wakifnya kemarin kan hanya 588. Nah, terakhir. Artinya di sini ada sesuatu yang sangat serius. Diantaranya terkait dalam hal promosi, yang nanti kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terkait dengan wakaf secara keseluruhan maupun spesifik kes wakaf Lim Sukuk. Saya menghubungkan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ahma terkait bagaimana mengalokasikan dana, biaya untuk mempromosikan itu. Yang kedua diantaranya barangkali harus ada keberpihakan pemerintah secara sungguh-sungguh, yang diantaranya misalnya antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ini bersinergi untuk memang membumikan wakaf itu. Yaitu dengan cara misalnya memasukkan dalam kurikulum pendidikan secara masif. Kemudian dari pengamatan saya bahkan dalam kutbah-kutbah Jumat maupun di kelas-kelas jarang sekali, bahkan sampai ini hari saya belum pernah mendengarkan khotip menyampaikan instrumen ekonomi syariah tentang wakaf. Yang disinggung hanya zakat maupun sedekah impak. Wakaf ini sangat sarang. Nah, barangkali dari beberapa persoalan-persoalan tadi saya lebih memperhatikan dari sisi ini, Pak. Antara keterkaitan dengan promosi, knowledge barangkali nanti hal-hal yang lain bisa dielaborasi lebih lanjut. Barangkali saya lebih menekankan di sisi dari mana pos untuk mempromosikan ini tadi, Pak. Apakah baik dari BWI maupun dari kementerian secara formalnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sigit, untuk feedback-nya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Radit. Nanti baru ke Pak Ahmad untuk menanggapi. Silahkan, Prof. Radit. Terima kasih, Mbak Lisa. Saya menanggapi yang Pak Sigit barusan dan juga PPT dari Pak Ahmad Joy ini tadi. Ada yang menarik ya, yang mungkin perlu kita renungkan, kita pikirkan, itu kaitannya dengan yang 10 persen itu, laba bersih ya, yang kemudian boleh untuk nazir ya. kita pernah enggak kelihatan di lapangan gitu ya. Misalnya ada spanduk gitu tertulis, di sini akan dibangun masjid, mohon wakaf Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu pernah disodori gitu ya, semacam kupon atau apa, satu kupon itu misalnya 100 ribu, ini adalah wakaf untuk masjid dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah, misalnya ya, satu kupon itu misalnya harganya, katakan, untuk memudahkan kita ya, satu juta misalnya, untuk masjid. Pertanyaannya adalah, apakah nazir yang menerima uang dari orang yang membayar kupon itu satu juta? Satu jutanya itu akan digunakan untuk material semuanya, untuk memastikan bahwa itu adalah wakaf. Kan tentunya tidak. Satu juta itu mungkin ada untuk bayar upah tukang. Berarti kan sifatnya operasional. Berarti kan sifatnya habis pakai. Nah, kalau tukang itu bisa mengambil sebagian dari satu jutanya, maka pertanyaannya kemudian berlanjut. Kalau sifatnya konsumtif tukang itu bisa, karena kalau tidak ada tukang, maka masjid itu tidak bisa didirikan. Maka tukang itu menjadi penting. Nah, pertanyaan kemudian berlanjut. Kalau tukang itu boleh dibiayai dari wakaf, bukankah lembaga nazir itu juga kehadirannya ada untuk mengembangkan wakaf? Bukankah lembaga nazir itu juga tidak boleh mengambil dari wakafnya itu? Nah, ini sesuatu yang saya sendiri masih belajar tentang ini ya. Terutama ini mungkin ada insu fikihnya dan sebagainya ya. Boleh tidak kemudian seseorang yang berwakaf nilai nominal tertentu kepada suatu nazir, itu nazir mengambil dari dari yang diwakafkan itu. Dengan argumen bahwa kalau tidak ada lembaga nazir dan sebagainya, ya wakafnya tidak akan berjalan. Dengan analogi seperti yang saya bilang tadi, bahwa wakaf untuk masjid dan sebagainya itu, tentunya nominalnya itu sebagian untuk untuk yang sifatnya konsumtif, bayar tukang dan sebagainya itu. Nah, ini adalah itu yang pertama yang mungkin kita bisa diskusikan ya. Terus kemudian yang kedua, saya tertarik tadi dari presentasinya Pak Ahmad Juwa ini kaitannya dengan nazir dengan ini ya, nazir dengan mitra, kerjasama, nazirnya harus orang ahli ini. Ini yang, apa namanya, ini yang kami juga waktu itu sedikit beda pendapat dengan dengan waktu itu saya juga terlibat dalam wakaf core principle ya. Beda pendapat dengan apa namanya, partisipan ya, dari Afrika Selatan, berarti Zainul ya. Beliau ketika kami kemudian mengatakan bahwa nazir ini harus kompeten untuk kemudian supaya tidak salah dalam mengoptimalkan aset-aset wakaf. Nah ini mereka tidak setuju. Mengapa kemudian nazir kemudian, nazirnya sendiri harus ahli IT, harus ahli ini dan sebagainya. Di kami, maksudnya di Afrika Selatan, nazir itu sendiri, tapi dia ada mitra yang dia percayai. Sehingga nazirnya tidak perlu dibebankan dengan keahlian-keahlian tertentu. Ahli properti, ahli ini dan sebagainya. Cukup dia kerjasama dengan mitra. silahkan mitra yang disepakati, yang disetujui, yang dipercaya tentunya. Nah ini berarti dua pendekatan yang berbeda. Dari Afrika Selatan seperti itu pendapatnya bahwa tidak perlu sebetulnya nazir itu, ahli-ahli itu tidak perlu. Yang penting mitra kerjasamanya itu harus bagus. Nah tetapi di Indonesia kita pendekatannya berbeda. Kita nazirnya yang memang harus ahli. Nah ini dua pendekatan berbeda yang saya kira dua-dua bisa ditakukan. Nah lalu terbaik untuk kita bagaimana, nah itulah hal-hal yang perlu kita diskusikan. Itu dulu mungkin Lisa. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Prof. Radit tadi disampaikan terkait dengan ini ya, penggunaan dan wakafnya, harta benda wakafnya dan terkait dengan nazir. Saya persilahkan dulu kepada ini tiga pertanyaan kita tampung dulu dan saya persilahkan kepada Pak Ahmad Jua ini untuk memberikan tanggapannya. Nanti baru ke Pak Agas ya. Baik. Terima kasih. Pertama dari Prof. Mahmud nih. Prof. Mahmud kita bukan akan Pak ya Prof. Tapi sudah ikut bersama BWI mensosialisasikan panduan akuntasi nazir. Udah kita udah bikin gelaran yang pertama tanggal 30 Maret kemarin di Jakarta. Jadi kan sebelumnya ada di Jogja, ada di Bandung kalau salah atau Garut. Yang di Jakarta tuh tanda petik sponsornya KNKS tuh Prof. Mahmud. Jadi memang kita sudah ikut berkonsolisasikan dan yang diundang hampir 60 waktu itu 60 nazir. Dan itu kita anggap 60 yang cukup lumayan lah untuk artinya mereka bisa hadir berkesempatan di kesempatan tersebut. Dan memang kita udah lihat karena saya juga langsung mengikuti acara loka karyanya meskipun satu hari tapi saya pikir itu sangat baik gitu. Dan membantu percepatan ya tadi pengumpulan data seperti itu luar biasa. Jadi kami pun dari KNKS mengucapkan terima kasih ini sama IAI dengan dibawa arahan Prof. Mahfud dan kawan-kawan di sana gitu menghasilkan panduan akuntan sinadir itu. Jadi Insya Allah kita akan terus dukung blog pengembangan daripada pendomongan akuntan sinadir ini. Kemudian yang kedua dari Pak Sigit Pak Sigit pertama pada dasarnya untuk konten sosialisasi promosi itu saya setuju 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 sepenuhnya kalau untuk bagian itunya cuma saya ada tambahan Pak Sigit karena kalau saya basis pengalaman saya ada praktis saja jadi menurut saya kekurangannya itu sebenarnya satu karena orang Indonesia ini kalau istilah saya tidak cukup hanya dikasih pesan Pak Sigit tapi perlu di touching kalau istilah saya itu di touching jadi kalau ibaratnya Pak Sigit pernah berdiri duduk di bis kota atau di bis gitu yang ada orang suka jualan pulpen apa tetes apapun jadi memang perlu si pulpennya itu diletakkan di pangkunya itu itu gak cukup hanya dipesankan si orang itu berdiri di depan ngomong bahwa saya jualan pulpen apa terus diam terus turun lagi menunggu orang beli itu gak bisa harus sampai didekati ke sampai disentuh tangannya itu badannya di cenggol apa di titipi apa nah itu kalau pengalaman saya melihatnya saya retail itu kekuatan di Indonesia itu memang harus begitu memang perlu ada sentuhan langsung ke orang-orangnya itu jadi tidak cukup kita bikin flyer bikin poster maksud saya yang sifatnya masal-masal begitu Pak Sigit tapi kita perlu sampai ke japri-japri Pak Sigit itu orang saya jadi kita gak cukup hanya dengan itu pengalaman kami seperti itu saya kan saya pernah praktisi juga jadi gak cukup tuh hanya-hanya dengan begitu gitu jadi kita mau gak mau nah menurut saya ya sekali lagi sekali lagi nih menurut siapa saya mungkin saya juga salah perlu penguatan yang di sisi itunya untuk CBLS jadi tidak cukup hanya pesan umum dulu kemudian dengan metode flyer poster atau bahkan dibuat di ada seti informasi tapi kita perlu sampai mengetack orang per orangnya itu menurut saya menurut saya kita perlu attack orang per orangnya itu perlu kita perkuat nah itu akan menambah kalau menurut saya karena menurut keyakinan saya itu kan sebenarnya istilah saya itu bahkan sebenarnya TTS yang gak perlu pun ketika ditaruh di pangkuan kita kita akhirnya beli bayar juga TTS tuh padahal sebenarnya TTS tuh gak perlu itu sampai seperti itu perasaan kita itu orang Indonesia itu kayak gitu apalagi kalau ibadah yang saya kan sebenarnya kan portfolio portfolio pada dasarnya gitu jadi siapa yang lebih mendekat siapa yang lebih menyentuh dalam arti menyentuh itu ya efek tadi maksud saya bukan menyentuh dalam arti sentuhan tangan tapi betul-betul menyentuh itu itu yang menurut saya lebih banyak sih sebenarnya saat ini gitu jadi kalau 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 yang saya tambahkan mungkin itu pasti gitu tentu kita bisa diskusi banyak hal gitu tapi menurut saya salah satu yang berangkali juga saya suka ini ya suka evaluasi itu seperti itu mungkin tambahan yang itu gitu kemudian yang dari Prof. Radit ya tentang biaya yang di depan itu sebenarnya kalau di kalangan para nazir memang itu sudah isu yang sering sekali diungkapkan bahkan sudah sampai minta pendapat di SNMUI itu boleh nggak bahwa dari wakaf itu langsung dipotong 5% atau 10% sebagai biaya dari pengelolaannya itu gitu nah sampai hari ini yang kami tahu ya sekali lagi yang kami tahu ulama-ulama di MUI setidak secara kelembagaan tapi orang-orang yang mewakili beberapa orang itu selalu jawabnya boleh tapi harus dikomunikasikan kepada wakifnya gitu bahwa sebagian itu akan digunakan untuk itu sampai baru pada level itu baru pada level itu menurut saya dari segi pendapat ulama-ulama yang udah kita coba ada Dewan Syariah di suatu lembaga nadir itu sepakat boleh asal si wakifnya juga tahu bahwa memang jadi maksudnya di komunikasinya memang disampaikan bahwa sekian persen itu akan dipotong untuk pengelolaannya jadi paling nggak tercantum lah di brosurnya kalaupun brosurnya itu nggak dibaca semua tulisannya tapi minimal sudah tercantum juga sebenarnya di brosurnya itu bahwa sekian persen emang akan dipakai itu kalau Dewan Syariah itu rata-rata membolehkan seperti itu tapi memang secara kelembagaan desain MUI belum MUI belum secara formal tapi orang-perorang sebenarnya banyak yang sudah setuju dengan pola seperti itu tapi kalau yang dimaksud tadi itu lebih jauh lagi memang itu adalah hal yang sifatnya kayak semacam kepastian ya ya memang harus dinyatakan oleh pendapat MUI yang kemudian dimuat di pasal ya dalam undang-undang jadi di pasal pasalnya itu dicantumkan saja kalau memang itu diperbolehkan gitu ya bahwa suatu wakaf uang yang akan dikelola dengan bla-bla-bla maka diperkenankan si nadir itu menggunakan alokasi maksimal berapa persen karena begini-begini misalnya itu saya kira kalau memang sudah sampai DSNMU-nya sepakat saya kira sebaiknya dimuat di undang-undang sekalian gitu ya kalau selain mengenai investasi tadi sudah saya singgung juga mengenai kompetensi juga karena itu tadi sudah saya singgung saya kira saya sepakat dengan Prof. Radit bahwa memang akhirnya yang paling penting itu nadir itu tidak harus dia kompeten dalam segala bidang tapi kemampuan dia bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang benar dan tepat dalam suatu pengawalan mekanisme kerjasama yang terkawal gitu dalam bahasa hukum-hukum transaksi dan juga mekanisme-mekanisme transaksi yang aman bagi nadir dan juga sebenarnya bagi aset wakafnya itu sendiri saya kira demikian sih saya setuju dengan Prof. Radit terima kasih baik terima kasih banyak Pak Ahmad untuk jawabannya tadi menanggapi dari Prof. Mahfud Prof. Radit juga Pak Sigit apakah dari Prof. Nuh ada tambahan Prof. Nuh terkait dengan beberapa feedback yang tadi disampaikan ini kita masih sambil menunggu Pak Yandri karena dari sekretarisnya masih ya silahkan Prof. Nuh jadi terima kasih atas berbagai macam tanggapan tadi itu yang jelas salah satu agenda yang luar biasa pentingnya itu public trust sebenarnya ya jadi membangun ekosistem perwakafan itu tapi dengan prinsip gimana caranya publik punya kepercayaan yang luar biasa ya kami sangat yakin tentu pandangan pun juga demikian kalau kita itu dipercaya apa aja dikasih gampangnya gitu ya gitu gampangnya gitu tapi karena pakai ditanya siapa sampian itu ya dipakai untuk apa ya itu kan artinya belum sepenuhnya percaya ya nah kepercayaan tadi itu bisa dibangun melalui tiga tiga sumbu kalau secara matematik begitu sumbu EZ lah sumbu EZ ya sumbu E-nya yang yang ke atas ya itu ada bukti ya meskipun awalnya kita ini kecil tapi kita bisa membuktikan ya karena kata kuncinya itu kan syahidan itu sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa kita sudah pernah berhasil dan pendekatannya berubah itu dari sisi metafak maukuf ale itu dari sisi maukuf ale itu bergeser dari output ke outcome base ya selama ini kan condong ke output base berapa yang sudah kita salurkan kepada maukuf ale ya itu yang yang diangkat tapi belum mengangkat berapa sampai sebesar apa dampak dari orang ini atau kelompok ini setelah kita berikan hak-hak yang penerima manfaat tadi itu jadi ilustrasi yang paling sederhana output sama outcome itu yang paling sederhana ilustrasi paling sederhana kalau Prof. Radit bangun jembatan panjangnya satu kilometer ya di titik A terus Pak Mahfud ya membangun satu kilometer pula di titik B ya terus Pak Jua ini bangun pula satu kilometer di titik C habisnya sama semua ini taruh lah 100 M misalkan gitu ya tetapi tidak serta-merta dampaknya itu sama outputnya ya jembatan satu kilometer ya semuanya satu kilometer satu kilometer habisnya juga 100 M tapi dampaknya karena yang satu titik A itu tidak ada orang lewat ya sudah ya dapatnya output saja dampaknya tidak dapat yang satu lagi itu taruh lah populasinya sekian tentu akan berbeda dengan yang C populasinya yang luar biasa sehingga mulai menggeser pemahaman dari output base ke income base maaf outcome base itu menjadi penting nah bahkan sekarang masih menurut pantauan saya pengamatan saya belum di output ya masih konsentrasi di input gimana caranya wakil itu sebanyak-banyaknya terus harta wakil sebanyak-banyaknya itu input itu itu input itu belum 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 esensi dari wakil belum itu sebenarnya ya dan itu bisa dibuktikan dengan input tanah yang begitu banyak ribuan bahkan hektaran itu kan itu input semua tetapi kan belum sampai di output ya outputnya belum mereka itu pergeseran dari input ke output output ke outcome ini menjadi satu bagian utuh begitu satu bagian utuh pergeseran itu tapi bukan berarti input base tidak percuma tidak tetap penting karena tidak mungkin ada output kalau tidak ada inputnya ya itu mereka itu ini tetap penting tetapi belum selesai ya belum selesai sehingga dari situ yang harus diperkuat lagi kalau kita bicara perwakafan itu itu yang di tengahnya ini yang jembatannya ini jembatan yang menghubungkan antara input dengan output outcome nah siapa jembatannya ini ya nandir sebenarnya jembatannya nandir oleh itu titik sentralnya itu dinaldir sehingga panjaringan semua dengan senang hati apa sih supaya nandir itu bisa mentransform input base menjadi output dan outcome base tadi itu ya baik dari aspek legalitasnya ya dari aspek cakupannya dari aspek insentifnya dari aspek perlindungan hukumnya karena bisa jadi kita belum berbicara kalau nandir investasi terus ternyata investasinya yang bleset gitu ya bleset gitu akhirnya rugi gitu ya ini termasuk masuk penjara apa enggak gitu ya atau murni dimarahin aja sama KNKS atau sama si wakilnya kan harus ada perlindungan hukumnya supaya dia juga nyaman ya tentu ada anulah ada kaedah-kaedahnya gitu nah itu satu yang sungguh ke sini ya sungguh ke Y-nya lagi Y-nya Satunya lagi yaitu yang terkait dengan ini ya Allah wilayah kewilayahan tapi bukan wilayah fisik ya sama-sama kita ketahui kita itu kan sudah memulai jadi gini kalau kita pernah belajar matematika itu kan bilangan kompleks itu kan ada bilangan real dan bilangan imajiner ya itu bilangan kompleks itu ya Z sama dengan X ditambah Y begitu biasanya notasinya itu X-nya itu bilangan real Y-nya bilangan imajiner karena ada I-nya itu ya imajiner nah konsep besarnya itu konsep dasarnya itu bilangan real itu yang menghantarkan ke physical space ya wilayah fisik ya bilangan imajiner yang menghantarkan ke cyberspace ya itu sehingga sekarang ini kita sebenarnya sudah masuk di dua wilayah itu namanya hybrid ya namanya hybrid ada wilayah fisik ada wilayah cybernya sebagai cerminan dari real bilangan real sama bilangan imajiner dulu wilayah cyber ini itu masih sepi masih belum banyak yang yang eksplor nah sekarang ini mulai banyak ya dan itu bisa dilihat dari aspek yang lain transaksi-transaksi digital itu luar biasa itu sebenarnya kan ada di wilayah cyber itu sebenarnya karena fenomena omniverse metaverse itu yang sebenarnya sudah pergeseran dari physical space ke cyberspace nah kalau dulu cyberspace itu belum ada penduduknya ya belum ada penduduknya jadi masih murah jadi ini guyonannya kalau di Kalimantan Timur itu yang di IKN dulu lima tahun yang lalu itu Pak Jua ini mau beli tanah satu meter ya cuma seribu atau lima ribu lah kamu hanya gitu atau suruh ngambil itu tapi karena sekarang itu mau dipakai IKN itu harganya luar biasa sehingga orang yang dulu yang masuk disitu dapat gain luar biasa tapi yang belakangan yang masuk itu jadi mahal itu belinya itu investasinya mahal oleh kayak itu kalau si wakaf itu juga segera masuk ke wilayah cyber mumpung cyber ini masih baru dieksplore dan penduduknya masih sedikit ya itu nanti pada janjang waktu berikutnya lagi akan luar biasa dapat gain dari si apa nanya di cyberspace itu jadi penduduknya kan sekarang namanya penduduk digital kan begitu sudah dihuni sekarang makanya muncul yang namanya metaverse omniverse dan seterusnya itu nah wakaf saya kira itu harus masuk ke wilayah sana ya jadi barangnya itu semuanya hampir semuanya intangible semua promo food ya dan sekarang kan itu sudah masuk sebenarnya dengan wakaf uang pakai apa nanya transaksi digital itu kan uangnya gak ada itu fisikalnya kan gak ada ya catatannya kan dibawa di atas sana gitu nah tentu nanti akan ada semakin banyak transaksi-transaksi yang ada di wilayah cyber itu yang ketiga yang ketiga jadi tadi sumbu Z-nya sudah dapat sumbu X-nya sudah dapat sekarang sumbu A-nya gitu sumbu A-nya itu kata kuncinya di bukan sekedar literasi ya literasi itu masih wilayah pengetahuan dia tahu akaf itu A, B, C, D dan seterusnya tetapi itu tidak serta-merta orang bergerak tergerak untuk berwakaf sehingga literasi itu harus digeser pengetahuan tadi harus digeser ke pemahaman dari konsep ta'alim kita fahum ya dari konsep pengetahuan ke pemahaman ya kalau dia sudah faham itu ya gak pakai tanya sudah gambarnya gitu faham sudah ya itu tetapi itu pun juga belum final sebenarnya untuk eksekusi itu yang bisa orang tahu paham terus akhirnya dia mau melakukan Pak Sikit itu kalau dia ini ya sadar ada kesadaran ada kesadaran gitu jadi kalau tidak ada kesadaran itu luar biasa susahnya meskipun faham meskipun dalilnya dikeluarin semua enggak ya enggak itu malahan cari akal-akal yang lain supaya tidak kena dalil itu tapi kalau kesadarannya muncul kesadaran itu kan berimpit dengan yang namanya cinta berimpit kalau gerakannya itu sudah sadar wakaf dan cinta wakaf itu enggak pakai disuruh Pak Jua ini sudah jalan sendiri itu otomatis itu ya kayak kita ngasih anulah belanja istri kita kalau kita mau ngasih istri kita enggak ditanya bahkan kalau kita dapat bonus misalkan dapat rezeki tambahan yang kita tambahin meskipun dia enggak minta kan gitu bulisah kalau bulisah kan begitu dari suaminya dapat 100 misalkan gitu suaminya dapat rezeki tambahan kasih 150 kan gitu ini yang tantangan besar tetapi bukan berarti ini enggak bisa kita selesikan bisa melalui apa kita berangkat dari komunitas kita berangkat dari komunitas dari komunitas yang kita bisa membangun ekosistemnya maka nanti akan ada yang namanya syahidan memubashiron wanadhiron itu akan keluar bukti bukti itu kalau itu dapat maka kaidannya kan jadi bahasa real bahasa perkuatan itu lebih dasyat dampaknya dibanding dengan ceramah-ceramah gitu oleh itu yang kita perlukan sekarang menggeser dari bahasa lisan menjadi bahasa hal contoh ini contoh ini contoh ini demikian dan seterusnya memang itu semua tetap penting yang namanya si undang-undang tadi itu gitu sayangnya kita tidak boleh demo ya demo komunitas wakaf itu demo ke DPN bawa spanduk begitu tolong undang-undang wakaf itu tidak boleh ya itu kalau Pak Cueni yang gerakan tidak apa itu yang atas nama K ini KS gitu ya baik itu tambahnya terima kasih banyak jadi boleh tidak kita menggerakkan masa untuk datang ke DPR ini baik tadi dari Pak Agas ada sempat raise hand silahkan saya persilahkan baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya Lisa dan salam hormat salam kenal ya Prof Nuh Prof Makhut Pak Ahmad Jualini Pak Sigit Prof Raditya dan semuanya ya tadi sebenarnya ketika Prof Nuh membahas tentang public trust sebenarnya sudah sedikit ada terjawab sih karena tadi isu yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah memang tentang public trust dimana kalau saya memandang wakaf ini memang identik dengan narasi Islam gitu sedangkan ada hubungannya nanti dengan political will ya tentang kebijakan kebijakan ini kan hubungannya dengan para anggota politik atau DPR yang ada di sana gitu jadi memang kondisi saat ini itu sesuatu yang sudah wajar wajarnya wakaf yang secara public trust maupun bahkan di para politisi itu mungkin masih banyak yang karena itu identik itu banyak yang sedikit banyak itu alergi sehingga kemudian alot atau bahkan tidak menjadi prioritas atau less priority dalam prolet atau dan lain yang maka betul tadi makanya Prof Raditya sudah sedikit menjawab tadi kita perlu menghadirkan banyak bukti untuk kemudian memberikan kabar kepada semua pihak khususnya para politisi bahwa wakaf itu sesuatu yang sebenarnya bahkan ya mereka mungkin kalau menghabiskan di para politisi itu memiliki dana jatah sebenarnya dalam sebuah satu tahun gitu ya dia punya jatah khusus untuk dirinya untuk membangun wilayah dia dapilnya sebenarnya ini lebih tepatnya kalau ada Pak siapa yang materi dari Pak Yandri ya jadi pengen nanya gitu jadi apakah bisa nih para politisi muklim gitu ya atau paling tidak mereka muslim walaupun juga terafiliasi atau tergabung di partai yang nasionalis ya itu ada ada semacam komitmen ini bagian dari strategi nama politik kan siasah ya Bapak Ibu sekalian adalah strategi gitu kan ada saja pihak yang kita itu pengen menampilkan Islam secara clear ya bahwa kita Islam rahmatan yang alami itu oke sangat bagus sekali tapi banyak hal yang perlu dilakukan secara siasah under table istilahnya jadi bagian dari strategi jadi para politisi muslim ini mungkin bisakah kita para penggiat atau pakar wakaf ini berbapak atau Ibu sekalian ini punya semacam ad hoc team yang untuk lobby lobby tingkat tinggi kemudian kita bentuk lobby Yahudi gitu ya kita lobby wakaf nih ceritanya nih kepada beberapa pemangku kebijakan dan pemegang kebijakan gitu termasuk para politisi yang strategik itu ada obrolan dimana kita masalahkan para wilayah tadi ya para politisi yang punya dana reses atau dana apa itu saya lupa itu ada komitmen untuk wakaf karena itu dana itu dicerahkan dan tidak dimintai pertanggung jawaban dan itu diberikan oleh alokasi negara untuk para politisi itu membangun daerahnya jadi terserah dia mau kasih buat bangunan jalan atau bangunan apapun nah itu barangkali bisa gitu kita jalin komunikasi secara strategik kepada para politisi tersebut itu bagian dari cara kita membuktikan bagaimana wakaf itu memberikan dampak bukan bukan cuman sekarang dampaknya bukan cuman praktis secara politis politis praktis ya per lima tahunan atau per tahunan mereka kan ngasih sesuatu pengen dapat sesuatu tapi justru dengan mereka mengasih sesuatu itu dengan akat atau mekanisme wakaf itu long lasting ini bagian dari sesuatu yang harusnya disadari oleh para politisi bahwa ketika mereka melakukan akat wakaf itu dampak nih justru jauh lebih besar nah sayangnya ini enggak diketahui orang-orang pintar politik politik praktis para politisi itu nah itu mungkin bisa ya dicoba diupayakan untuk diberikan ya tadi ya dari tah dari sekedar kesadaran kepada tah step berikutnya ya tah 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 lakum kemudian nanti step lanjutnya itu bagian dari strategi ya nah itu jadi nanti keskhawatiran mereka yang tentang atau ya wakaf identik dengan islam takutnya nanti berdiri negara islam dan sebagainya itu akan terkukis dengan sendirinya dengan praktek praktek yang tadi dari kecil dari hal yang sederhana dari para politisi atau para penggiat wakaf yang yang lebih strategik tapi pelan-pelan gitu nah itu jadi mungkin itu bagian dari salah satu lobby tingkat tinggi ya standard table boleh mau langsung demo juga boleh kalau memungkinkan gitu tapi rasanya gak perlu sih menurut saya untuk demo-demo itu karena biar anak mahasiswa itu teman-teman adik-adik kita yang sifatnya powernya lebih karena anak muda gitu ya tapi teman-teman disini Bapak-Ibu sekalian yang sudah para intelektual yang lebih ini ya rasanya lobbynya harusnya bisa dengan meja bundar meja bulat atau meja kotak gitu ya dengan menyampaikan gagasan tadi nah paling itu terus paling satu lagi adalah apakah memungkinkan dari para politisi yang sudah anggota para partai ya itu juga membuat satu narasi yang similari dengan wakaf kalau wakaf itu diidentikan dengan Islam akhirnya ada semacam alergi apakah bisa diidentikan dengan misalkan endowment fund misalkan atau dana abadi lah jadi kayak LPDP kita punya dana abadi sebenarnya itu kan akatnya di belakang ini kan wakaf ya tapi di luar itu taunya LPDP taunya adalah dana abadi pendidikan nah itu bagian dari apa ya pelan-pelan membangun public trust nanti ujung-ujungnya adalah eh ini sebenarnya wakaf loh nah paling itu dari ini ya mungkin dari partai politiknya itu ada pasti mereka punya kegiatan sosial ya nah barangkali bisa itu dimasukkan oh bagian dari kegiatan sosial partai itu tidak cuma sekedar hibah sedekah dan sebagainya tapi ada loh dana abadi partai nah gitu jadi apakah itu bisa dimulai dari partai yang ramah dengan Islam atau memang partai Islam sendiri itu yang sudah ada gitu ya atau partai penguasa nih di lobby karena untungnya juga kan momen ya bukan untungnya momennya kan Pak Presiden juga alu-alukan kalau bahasa Malaysia ya membumikan narasi wakaf itu masih implementasi nanti perlu banyak koreksi dari kepakaran para pakar wakaf yang ada di sini nah itu sih mungkin dari saya semoga ada manfaatnya bisa disambahin lupa ini Andri nanti kalau dia hadir baik itu mungkin dari saya terima kasih banyak Pak Agassia untuk feedbacknya ya tadi menarik sekali jadi bisa wakaf tadi wakaf dengan apakah clear memang ya ini Islam mungkin benar ya beberapa orang akhirnya berpikirannya bahwa wakaf ini identik dengan hanya Islam dan mau penerima manfaatnya pun muslim gitu ya padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya ini kaitannya tadi dengan edukasi yang literasi yang juga perlu touching juga gitu ya dan sebenarnya mungkin sedikit menginformasikan kalau kita di wasit juga ikut mendorong gerakan green wakaf yang ini sebenarnya adalah kalau kita di wasit ingin memberikan gambaran gitu ya dan juga ingin ikut tadi berkontribusi untuk menunjukkan bahwa ini loh wakaf ini bukan hanya untuk muslim saja sebenarnya dengan green wakaf ini kan agenda kita mengkampanyekan bahwa wakaf ini bisa masuk ke sektor-sektor strategi salah satunya kalau di green wakaf kita mengemasnya untuk energy gitu ya energy security bagaimana pohon yang kita tanam itu bisa berkontribusi untuk net zero which is itu sudah ditanda tangan oleh pemerintah juga gitu ya untuk Paris Agreement dan commitment NDC gitu kita bisa masuk ke situ gitu juga untuk menjadi menjawab bahwa wakaf ini memang solusi gitu di berbagai aspeknya di food security di energy dan di masuk ke industri halal begitu ya jadi mengemas menunjukkan bahwa wakaf ini memang solusi dan solutif dan menerima manfaatnya nggak harus muslim gitu jadi itu menarik sekali tadi termasuk tempoh hari waktu SGD internal di wasit terkait dengan RUU gitu ya Narasimuri juga menyampaikan apakah memungkinkan gitu juga pengemasannya pakai bahasa yang mungkin nggak wakaf tapi endowment begitu nanti barangkali dari Pak Ahmad dan Prof. Nuh ada tanggapan ini saya baru dapat kabar dari Panitia Kodarullah Pak Iandri ada agenda mendadak katanya pagi ini jadi sekretarisnya menyampaikan permohonan maaf karena beliau belum bisa hadir pada pagi hari ini jadi setelah sesi Q&A ini kita akan cukupkan diskusinya apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bertanya secara langsung ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Malik terkait dengan penegakan hukum perwakafan apakah sudah berjalan dan prakteknya apakah sudah sesuai dengan peraturan nah itu dua ya jadi kita tampung pertanyaan terakhir ini saya persilahkan kepada Pak Bahrul Komar silahkan Pak Bahrul Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih pertama saya ucapkan kepada Wasits yang telah menyelenggarakan diskusi ini ya saya kira ini sangat baik sekali sebelumnya saya Bahrul dari mahasiswa S3 Win saya sedang menulis disertasi tentang korporasi wakaf atau wakaf korporat jadi ini Alhamdulillah yang terhormat semua guru-guru saya disini walaupun baru tidak pernah tatap muka tapi beberapa kali saya mengikuti webinar ada Prof Radit Prof Mahfud Prof Nuh termasuk masuk Bu Lisa juga dan Pak Ahmad Jua ini salam kenal semuanya mungkin yang terkait dengan undang-undang saya punya ide yang mungkin bisa ditanggapi nanti oleh guru-guru saya disini yang pertama itu kalau kita berbicara tentang wakaf itu kan salah satu aspek dari social finance jika kita bicara tentang finance maka menurut saya mau gak mau kita harus melakukan benchmark terhadap institusi yang sudah mature ya di Indonesia yaitu institusi perbankan nah ini kalau tadi saya menyimak paparan dari Prof Nuh itu ada input dan output nah ini untuk inputnya dulu itu bagaimana agar caranya itu wakif kita dorong agar bisa berwakaf begitu ya atau calon-calon wakif nah yang yang pertama tentu harus ada keamanan ya keamanan artinya ketika dia mewakafkan uangnya apalagi ada wakaf sementara itu maka dia bisa merasa aman bahwa uangnya itu disalurkan dengan tepat sehingga nanti bisa kembali juga ya kalau wakaf sementara kan seperti itu ya nah oleh karena itu tadi dari paparan Pak Ahmad Juwa ini mungkin saya bisa usulkan kalau di perbankan itu kan ada LPS ya ada lembaga penjamin simpanan begitu nah itu kan salah satu cara bagi pemerintah untuk menghadirkan keamanan bagi para nasabah nah apakah dimungkinkan juga mungkin dibuat semacam LPS entah itu apa namanya atau entah itu apa sistemnya begitu ketika orang bisa berwakaf sementara maka dia akan merasa aman karena ada lembaga yang menjamin jadi bukan hanya sebagai pengawas tapi juga sebagai penjamin lalu yang kedua masih dari sisi input itu mungkin saya perlu memberikan garis bawah atau memberikan apa ya semacam warning bahwa jangan sampai wakaf uang terutama wakaf uang ini dijadikan ajang ya saya tidak mau bersuzon tapi kita harus bersiap-siap juga ajang sebagai semacam money laundering bagi pihak-pihak yang yang berniat jelek begitu ya kan bisa saja ya dia menempatkan wakaf uang sementara itu jadi bagaimana mekanisme pengawasan seperti itu begitu Pak mungkin mohon pencerahan dari guru-guru disini lalu yang ketiga ini terkait dengan output ya karena terkait dengan disertasi saya jadi saya mendorong sekali tadi Pak Ahmad Jua ini sudah memaparkan bahwa Nazir itu bisa berbadan hukum PT ya bisa berbadan hukum PT jadi selain itu Pak mungkin bisa dibuatkan karena ini ada juga Pak Ahmad Jua ini dari KNEKS itu ekosistemnya itu terkait dengan kolaborasi dengan perusahaan swasta dan BUMN Pak jadi kalau kita baca begitu ya BUMN itu Pertamina itu kan asetnya ribuan triliun lalu juga perusahaan-perusahaan panglomerat Indonesia itu juga ribuan triliun gitu nah bagaimana caranya kita bisa undang-undang itu bisa mendorong kolaborasi antara swasta dan BUMN saya yakin jika keteribatan korporasi ini bisa dimanfaatkan bisa dimaksimalkan itu target kita bisa mendapatkan dana 180 triliun saya rasa itu lebih mudah dan juga pengelolaannya mungkin bisa lebih maksimal karena mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa melakukan media manifestasi dan pasti juga sudah mengerti entah itu dibuat di semacam seperti holding begitu Pak atau mungkin dari BWI sendiri yang berperan dengan bersinergi atau seperti apa kita tidak tahu terima kasih gue Lisa terima kasih banyak Pak Baru Komar untuk feedbacknya ini karena tadi sudah tiga ini ya tiga feedback saya persilahkan kepada Pak Dr. Ahmad Jawa ini untuk menanggapi ya baik terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya yang pertama dari Pak Agas ya tentang penyaluran dana dari politisi untuk workup ini saya kira sangat bagus sekali karena sebenarnya ini selaras jadi gini nanti Mas Agas boleh nanti para ulama ataupun propno ataupun orang-orang yang ahli ya bisa mengoreksi saya jadi dalam keyakinan saya itu saya sudah sampai pada keyakinan bahwa wakaf itu adalah perbuatan sedekah dalam bentuk aset tetap jadi maksudnya sebenarnya dia itu adalah perbuatan sedekah nyumbang biasa cuma nyumbangnya yang kemudian berbentuk ke bentuk aset kalau istilah saya gitu jadi bentuk aset kenapa itu mengapa juga dalam hadisnya itu kan amal jariah itu sedekah jariah itu kemudian salah satunya maknanya wakaf nah ini kenapa saya menggunakan keyakinan seperti itu sebagai jalan untuk menjelaskan ke makaget karena memang sebenarnya setiap sumbangan itu ketika di alokasikannya ke bentuk aset itu jadi wakaf bahkan seorang non muslim sekalipun yang melakukannya makanya di dalam undang-undang wakaf kita yang sekarang yang karena bukan yang akan kita revisi itu kan wakif itu boleh non muslim bahkan undang-undang sekarang itu wakif non muslim jadi intinya maksud saya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya setiap sedekah manakala itu dialokasikan kepada bentuk yang sifatnya fixed asset dia akan jadi wakaf gitu loh itu intinya gitu dan ini betul jadi kalau kemudian sumbangannya apakah mau sumbangan dari politisi tadinya dana reses kek atau apapun lah kalau kemudian diubah jadi aset tetap jadi wakaf gitu dan narasi dengan latar belakang seperti ini lah yang dibawa KNIKS ke kementerian BUMN jadi saya dan rekan-rekan KNIKS bersama rekan-rekan BWI sebenarnya sedang meyakinkan kementerian BUMN bahwa dana CSR BUMN atau yang kemudian sekarang kita sebut namanya TJSL itu tanggung jawab sosial dan lingkungan ya kalau istilahnya istilahnya itu buku dulu namanya PKBL istilahnya sekarang itu kan TJSL istilahnya itu kita yakinkan bahwa sebenarnya kita tidak mengacak-acak satu teori atau apapun atau peranata apapun di kementerian BUMN sebenarnya BUMN tinggal mengalokasikan sumbangan-sumbangannya aja pada satu fake asset yang kita kendaki yang sebenarnya itu juga menjadi selama ini concernnya BUMN cuma kemudian biasanya kalau kita mau jemput wakaf itu saya bilang itu fake asset itu dalam bentuk fake asset yang bernuansa fake asset yang bernuansa keagamaan atau peribadatan saya bilang gitu misalnya masjid sekolah gitu kan sebenarnya kan juga klinik kan cuma kan kalau klinik kadang-kadang suka agak umum bagi orang-orang tertentu kan tapi itu wakaf sebenarnya juga bentuk wakaf gitu jadi maksud saya sebenarnya dengan cara berpikir seperti yang tadi mas Aga sampaikan itu sebenarnya kita mau mengatakan kepada sebagian besar pihak terkait sebenarnya kita tidak mau membawa-bawa konsep wakafnya itu yang terlalu dibesar-besarkan dalam arti kita harus oh ini disebut wakaf ini wakaf sehingga kemudian ini kebertenangan dengan peraturan ini peraturan itu karena tidak ada wakaf di dalam peraturan BUMN ini dalam TGSL gitu bukan kita tidak membicarakan nama kita bukan berbicara istilah tapi ketika suatu sumbangan dilakukan oleh satu BUMN kepada suatu kelompok masyarakat dan itu berbentuk misalnya berbentuk aset tetap ya itu wakaf gitu kita bilang seperti itu sehingga kemudian kita tidak perlu mengubah-ubah satu term-term tertentu peraturan tertentu yang ada di kementerian BUMN saya bilang gitu tapi ya itu yang kita maksud tinggal kita kemudian menyepakati saja kira-kira bidang program aset wakaf bukan aset aset apa yang sebenarnya itu yang kita maksud dengan perwakafan itu dan akan lebih baik kalau kemudian titik-titik penyalurannya itu adalah titik-titik yang kita sepakati sejak awal bukan hanya sudah terjadi tapi juga kita sepakati sejak awal misalnya ada rencana suatu BUMN akan menyumbang masjid di mana oke kita sebut oh itu masuk wakaf kita langsung bisa mengatakan seperti itu karena itu masjid oh ternyata BUMN ini akan menyumbang madrasah di sekitarnya oh itu wakaf sebenarnya gitu karena membangunkan kelas membangunkan gedung gitu itu ya wakaf sebenarnya saya bilang itu tinggal dikasih merk aja dalam catatannya BWI bahwa ini telantah adalah proyek wakaf yang disalurkan dari dana PKBLnya BUMN tertentu kita bilang gitu aja itu yang kita maksud kolaborasinya antara kementerian BUMN dengan BWI saya bilang gitu jadi tidak perlu kita meminta agar di dalam ranah pengaturan dan kebijakannya kementerian BUMN dimuncul-munculkan istilah wakafnya itu itu tidak perlu sebenarnya karena itu malah membuat masalah dan juga membuat orang itu belum apa-apa udah sepaneng duluan gitu ini apa nih bawah-bawah ini padahal enggak sebenarnya kita tidak perlu seperti itu jadi intisarinya saya mau mengatakan bahwa mas Agatha itu apa yang sampaikan mas Agatha itu benar karena memang itu substansi wakaf itu menurut kami juga narasinya seperti itu sebenarnya setiap sumbangan pada dasarnya ketika dialokasikan pada suatu fik aset ya dia adalah wakaf sebenarnya mau disebut wakaf atau tidak itu wakaf pada hakikatnya pada hakikatnya itu wakaf itu saya kira yang disampaikan mas Agatha itu bagus banget menurut saya jadi politisi juga bisa didorong sebagian sumbangannya berbentuk fik aset bahasanya kita begitu jadi tolong para politisi atau siapapun tolong sumbangannya berbentuk fik aset bukan hanya yang habis pakai karena itulah yang dimaksud dengan wakaf sebenarnya gitu loh itu yang dimaksud dengan wakaf jadi intinya gitu narasi yang kita masakan tolong sebagian para politisi atau siapapun orang Indonesia yang baik hati dan budiman tolonglah kalau nyumbang itu jangan semuanya nyumbang ke yang habis pakai ayo dong alokasikan sebagiannya kayak berbentuk yang fik aset nah itulah dalam narasi besar keagaman kita itu yang dimaksud dengan wakaf sebenarnya tidak lain dan tidak bukan itu yang tanggapan saya buat yang mas agak saya kalau yang kedua yang dari kalau tidak salah mas Malik yang namanya tentang penegakan hukum perwakafan saya punya pengetahuan saat ini baru mengatakan belum ada ya belum ada penegakan hukum perwakafan di Indonesia itu saya tidak tahu kalau ternyata itu sudah ada tapi saya mengetahuinya belum gitu kecuali kalau yang dimaksud penegakan hukum perwakafan itu ya tadi senggaita wakaf gitu misalnya itu sudah terjadi tapi maksudnya maksud saya penegakan hukum itu dalam saya yang melibatkan kepolisian melibatkan aparat hukum maksud saya sampai saat ini gitu ya tapi sebenarnya senggaita hukum sudah terjadi karena ada beberapa aset wakaf kayak yang ditukar guling kan yang ditukar guling akhirnya melibatkan beberapa pejabat kalau tidak salah beberapa daerah tapi saya tidak mengatakan belum bisa menyebut itu juga suatu penegakan hukum perwakafan tapi bahwa fakta-fakta seperti itu sudah ada nah nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Nuw atau siapa yang lebih mengetahui senggaita-senggaita seperti itu sebenarnya detailnya seperti apa saja dalam kasus sengketa wakaf dia dan penegakan hukum yang saya tanggapi yang terakhir dari Mas Bahrul Komar yang tentang saya mau tanggapi yang soal ILPS saja jadi sebenarnya Mas Komar di BKF sendiri itu sudah ada kajian melibatkan beberapa para peneliti dari IPB saya tahu ada beberapa orang dilibatkan itu salah satunya membahas mengenai membuat kajian tentang LP3AW lembaga pengelola penjaminan dan lembaga pengelola pengembangan dan penjaminan aset wakaf jadi BKF itu sudah melakukan kajian itu saya ingat saya mungkin 6 bulan yang lalu itu sudah mulai dirilis beberapa hasil kajiannya jadi itu yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan juga LPS versi perwakapan sebenarnya salah satunya jadi namanya lembaga pengelola pengembangan dan penjaminan aset wakaf LP3AW bahkan sudah pakai nama brand gitu hasilnya bukan bukan sekedar baru fungsi tapi seperti kayak mengarah kepada nama yang akan jadi nama brand name gitu jadi fungsinya memang itu salah satunya ya mengembangkan aset-aset wakaf memberikan penjaminan terhadap kegiatan investasi wakaf yang tadi itu dan semua semua kegiatan perwakapan itu nantinya ya diarahkan seperti yang bisa dibilang bahwa kalau misalnya kita mengembangkan suatu aset misalnya membangun apartemen di tanah wakaf yang sekarang banyak nih kosong nih kita bangun satu apartemen nah jadi investasinya itu dilindungi oleh sistem investasi yang ada di apartemen bukan di tanahnya jadi tanahnya itu aman-aman saja sebenarnya kan itu bukan 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 satu yang baru di dunia properti pun bukan satu yang baru karena bahkan unit-unit terata title apartemen itu sudah dimiliki sebagai sertifikat hak milik dan dapat menjadi jaminan di perbankan di pembiayaan perbankan artinya sebenarnya itu bisa diartikan bahwa sebenarnya jaminan atas aset yang dibangun di atas tanah wakaf itu bukan tanahnya tapi ya aset itunya itu sendiri kalau itu apartemen ya apartemen itu sendiri yang bisa dijaminkan dalam pengelolaan aset investasi dari apartemen itu jadi dari situ aja sebenarnya kita sudah bisa dapat peluang bahwa sesungguhnya kalau nantinya di atas tanah-tanah wakaf itu dibangun aset-aset investasi sebenarnya penjaminannya jangan ke tanah tapi ya ke aset-aset itu sendiri dan itu sudah berlangsung diperbankan seperti itu sekarang ini bukan karena wakaf memang itu sudah berlama sudah terjadi dalam beberapa praktek-praktek bisnis kita investasi kita jadi peluang itu sangat besar kalau menurut saya nantinya bisa diarahkan dan dikembangkan adanya sesuatu sistem dan mekanisme penjaminan terhadap aset investasi wakaf yang dibangun di atas tanah wakaf lah gampangnya seperti itu dan termasuk di dalamnya ada nanti dikembangkan juga lembaga penjaminan investasi wakafnya barangkali tanggapan saya seperti itu buat Mbak Rukomar terima kasih banyak mohon maaf kalau ada yang belum berkenan dan saya lewat menanggapinya semoga bermanfaat saya akhiri wabarakatuh washi daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ahmad Jua ini mungkin sebelum ke Prof. Nu kalau di KNKS sendiri berarti terkait dengan naskah akademik misalkan nanti dari DPR sudah memasukkan ke prolegnas itu sudah siap ya Pak Ahmad ya atau dari BWI dan KNKS atau ya jadi kalau yang kami tahu kan yang sudah menyiapkan naskah akademik ya itu kan ada BWI ada Kementerian Agama kami sendiri baru akan menyusun naskah akademik versi KNKS itu baru tahun ini baru tahun ini baru akan kita buat mudah-mudahan paling lambat akhir tahun itu sudah keluar naskah akademik dan rancangan perubahan RU-nya versi KNKS itu aja sih tambahannya baik terima kasih banyak baik terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Jua ini dari Prof. Nu apakah ada tanggapan Prof. Nu tadi ada tinggal tanggapan dari Pak Agas dari Pak Malik dan juga Pak Bahru suaranya belum baik dengar apakah ada Prof. Nu Puntan di tempat saya biru tapi tidak muncul suaranya di tempat Bapak Ibu apakah saya dengaran di tempat di tempat belum ya baik mungkin belum belum ada ya Prof baik baik mungkin kalau memang belum ada karena ini mustinya ada sesi 20 menit tadi untuk sesi dari Pak Yandri ya dan kita kemarin beliau confirm untuk bisa hadir tapi Kodarullah barusan tadi ketika kita masih menunggu sekretarisnya konfirmasi bahwa beliau ada agenda mendadak sehingga belum bisa hadir di sesi pada pagi hari ini jadi kita akan cukupkan sesi pada pagi hari ini di Wasid Policy Discussion perdana hari ini yang diadakan semoga nanti dari tim Wasid juga akan saya tadi baru buka grup akan insya Allah dari tim Wasid juga akan ada follow up dari diskusi ini gitu ya dan kita senang sekali kalau misalkan nantinya memang bisa berkontribusi lebih selain dari mengadakan diskusi ini ada follow up dokumen ataupun ada follow up action yang bisa kami lakukan juga untuk nanti ikut mendorong agar undang-undang wakaf ini masuk ke program mas dan juga segera mendapatkan ruang untuk bisa segera di amandemen gitu jadi kendala-kendala yang dihadapi oleh para praktisi di lapangan atau hal-hal yang perlu diakomodir di sisi regulasi itu bisa ter-cover begitu kalau tempoh hari dari sebelum mengadakan policy discussion ini dari internal Wasid sempat mengadakan FGD internal menghadirkan dua legal expert satu dari akademisi dari UNPAD dan satu praktisi hukum arahnya memang perlu perlu selain selain menunggu ya tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud berkontribusi dengan masing-masing kompetensinya gitu termasuk kalau kita di Wasid karena kita sebagai lembaga riset dan lingkungan mungkin kita mencobanya berkontribusi dari sisi risetnya bagaimana mendorong riset yang mengarah ke tadi hal-hal yang diperlukan ya identifikasi isu-isu tadi sehingga ketika nantinya pun policy itu ada itu ada riset-riset juga yang ikut mendukung dan menguatkan itu gitu dan poinnya kemarin waktu disampaikan sebenarnya kalau undang-undang itu kan nggak harus detail banget ya gitu tapi setidaknya meng-cover poin-poin penting yang itu bisa menaungi sebagai payung hukum dari regulasi-regulasi turunannya dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar ketika nantinya undang-undang itu pun direvisi bagaimana agar peraturan-peraturan turunannya yang lebih implementatif itu juga ada follow-up nya begitu ya jadi para praktisi di lapangan itu juga mendapatkan panduan yang sifatnya praktikal begitu baik kita sudah di akhir acara saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Jua ini yang sudah meluangkan waktunya juga Prof. Dr. Muhammad Nuh atas waktunya juga kepada Prof. Radit Prof. Mahfud dan Pak Agas Pak Sigit dan Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sudah hadir dan tadi memberikan tanggapannya juga feedbacknya terima kasih sekali insya Allah Wasid ke depan juga akan melakukan seri diskusi semacam ini di tahun 2022 ini terjatuh ada 4 kali policy discussion jadi ini yang perdana jadi kami dari tim Wasid mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di sesi policy discussion perdana pada pagi hari ini untuk ini sudah ada beberapa titipan agar nantinya video ini akan di upload juga di channel Wasid karena pagi hari banyak yang tidak bisa join secara live tapi nanti insya Allah sesi diskusi pada pagi hari ini akan juga kami upload di channel Wasid sehingga lebih banyak yang bisa dapat insight dan ikut menyimak diskusi pada pagi hari ini baik saya cukupkan sesi pada pagi hari ini terima kasih dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah mungkin nanti sebelum kita close dan leave meeting saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk open camp karena nanti dari Panitia akan mendokumentasikan untuk dokumentasi kegiatan pada pagi hari ini kita tutup Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak baik untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk open camp saya akan mengambil beberapa shoot untuk dokumentasi kegiatan kita pada pagi hari ini saya masih tunggu untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk open camp baik pengambilan gambar pertama satu dua ya selanjutnya satu dua baik untuk yang terakhir mungkin boleh ada yang mau ganti gaya atau ganti senyum satu dua ya baik terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya pamit dulu semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya 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 terima kasih terima kasih Pak Bahru disertasinya lancar amin 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 terima kasih 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 terima kasih